Intro Dalam reses anggota DPRD Kota Sorong Petronella, Kambuaya, warga di Distrik Malem Simsa meminta agar DPRD dapat menyerap aspirasi mereka terkait perbaikan infrastruktur seperti jalan dan drainase. Pasalnya masih banyak drainase yang tidak layak hingga menyebabkan banjir. Di sejumlah kelurahan Malem Simsa masih terlihat drainase yang tidak layak, bahkan beberapa lingkungan tidak memiliki drainase. Akibatnya ketika musim penghujan, banjir selalu menggenangi rumah warga. Sehingga itu masalah drainase. Karena kami di situ mulai dari masuk sebelum masjid itu ada puskesmas, ada kantor kawa, ada pusian di situ di lingkungan saya. Di situ kami selalu banjir ketika hujan, hujan satu jam aja itu kami sudah kebanjiran di situ. Selain drainase, warga juga menyuarakan keamanan pada lingkungan tersebut dan beberapa penertiban administrasi kependudukan yang sering menjadi masalah. Setelah menyerap aspirasi masyarakat, anggota DPRD Kota Sorong Petronella Kambuwaya akan segera mengkoordinasi dengan instansi teknis, khususnya untuk menyelesaikan persoalan drainase. Sementara untuk masalah keamanan, akan dilakukan rapat bersama sejumlah pihak yang berwenang untuk menertibkan area tersebut dari tindakan kriminal. Aspirasi dari masyarakat ini saya menerima. Menerima sebagai pemerintah dewan. Kami rampun. Setelah ini nanti teman-teman dari dakmi lain mereka selesai. Kami akan rapat dewan. Kemudian kami melakukan buat surat. Kami membuat surat. Kemudian disampaikan pokit-pokit dari setiap dewan. Disampaikan ke pemerintah. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya.